Halo semua, kami disini dari kelas 1D, jurusan teknik kimia perusahaan studi dan 4 teknologi kimia industri akan menjelaskan tentang bubble kolom reaktor. Agenda pada hari ini adalah 1. Pengertian dan fungsi alat, yang kedua bagian-bagian alat, yang ketiga cara kerja, yang keempat kelebihan dan kekurangan. Reaktor adalah alat yang digunakan untuk proses kimia, yaitu mengubah bahan baku menjadi sebuah produk. Dari berbagai macam reaktor yang digunakan untuk kontak fase gas, diantaranya dikenal dengan reaktor kolom gelembung. Reaktor kolom gelembung banyak digunakan dalam proses industri kimia dengan reaksi yang sangat lambat, Proses produksi yang menggunakan mikroba atau bioreaktor, dan pada unit pengolahan limbah secara biologis dengan menggunakan lumpur aktif. Reaktor ini paling banyak di aplikasikan di dalam proses kimia yang meniputi reaksi oksidasi, klorinasi, alkilasi, polimerisasi, proses biogimia seperti fermentasi, pengolahan air limbah, dan lain sebagainya. Bagian-bagian alat pada bubble column reaktor Yang pertama yaitu bubble column reaktor yang tampak dari luar, berbentuk silinder. Bagian-bagiannya yaitu terdapat cooling water in dan out. Cooling water berfungsi sebagai menjaga suhu di dalam ruang pembakaran atau reaktor agar tidak melewati batasnya. Untuk cooling water in digunakan sebagai tempat masuknya, sedangkan cooling water out digunakan tempat keluarnya. Lalu terdapat feed yang digunakan untuk memasukkan bahan-bahan atau material. Selain itu terdapat output produk yang digunakan sebagai tempat jalur keluarnya produk. Pada gambar kedua terdapat bagian-bagian bubble column reaktor. Yang pada keterangannya yaitu yang nomor satu, reaktor tapak dari luar berbentuk silinder. Yang kedua reaktor setengah bagian yaitu reaktor dibelah menjadi dua. Yang ketiga injektor yang berfungsi sebagai sistem ducting dan nozzle yang digunakan untuk mengarahkan aliran fluida bertekanan tinggi sedegamikian rupa sehingga fluida bertekanan lebih rendah dimaksudkan ke dalam jet dan dibawa melalui saluran ke wilayah bertekanan yang lebih tinggi. Selain itu terdapat bagian tutup atas, bagian selinder, dan bagian tutup bawah reaktor. Dan yang ketiga terdapat tutup bagian atas bubble column reaktor atau elipsodial head. Yaitu terdapat output produk, dinding jaket, dinding reaktor, dan CW ini. Untuk yang keempat, bagian silinder bubble column reaktor, yaitu terdapat bagian CW, dan bagian dalam reaktor. Mekanisme kerja reaktor Reaktor kolom gelembung ditinggai dengan kandungan cairan yang tinggi dan permukaan batas basa muddera. Kolom bubble ini sangat berguna dalam reaksi di mana reaksi gas cair lambat dalam kaitannya dengan tingkat penyerapannya. Kolom gelembung di mana gas dimasukkan ke kolom bagian bawah dan naik dalam cairan lambat. Berikan diri dari itu di permukaan atas. Gas yang dikonsumsi untuk tingkat yang lebih besar atau lebih kecil tergantung agensitas perpindahan masa dan reaksi kimia. Mekanisme kerja pada proses fermentasi Yang pertama, terdapat fase gas yang berupa gas oksigen. Yang kedua, fase cair. Fase cair ini berupa air. Namun, air tidak ikut bereaksi dengan reaktan yang diumpankan pada reaktor. Yang ketiga, terdapat fase padat. Yang berupa sel mikroorganisme. Sel akan bereaksi dengan umpan oksigen sehingga terjadi fermentasi. Pada proses fermentasi, fase gas dipompakan dan didispersikan ke dalam reaktor. Hasil dipendispersian fase gas ini adalah gelembung yang kemudian bergerak naik ke atas reaktor. Selama mengalir ke atas, gas dari gelembung akan beraksi dengan sel. Hasil reaksi fermentasi adalah sel konsentrasi produktivitas yang lebih tinggi. Kelebihan Di sini, terdapat 6 kelebihan. Yang pertama, kemampuan penambahan dan pengurangan katalis dan operasi yang bebas penyumbat sebagai pilihan reaktor. Yang kedua, tidak membutuhkan proses penggunaan fase solid dari fase liquidnya. Yang ketiga, meningkatkan konversi dan selektivitas. Yang keempat, dapat menghilangkan kemungkinan hotspot dalam reaktor karena seluruh yang digunakan bisa berfungsi sebagai distributor suhu sehingga suhu dalam reaktor menjadi beragam. Yang kelima, cocok digunakan untuk reaksi-reaksi eksotermis karena seluruh yang melewati reaktor dapat berperan sebagai penyerap panas. Dan yang keenam, lebih mudah dalam proses scale-up karena hidrodinim dinamikanya hanya dipengaruhi oleh channel yang terbentuk dalam katalis. Selain itu, terdapat kekurangan. Yang pertama, biaya investasi awal mahal terutama dalam skala besar. Yang kedua, membutuhkan tekanan tinggi untuk skala proses yang besar. Yang ketiga, efisiensi kompresi gas rendah. Yang keempat, pemisahan gas dan cairan tidak efisien ketika terbentuk pusat.